selamat pagi shalom berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Toraya edisi hari Kamis 30 Mei 2024 Bapak Ibu Salah Sudara kita akan memulai hari karena Tuhan bagi kita semua di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu Bapak Ibu Salah Sudara mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini Tuhan sudah menjaga hidup kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Tuhan kami akan mulai kegiatan karunia Tuhan kepada kami masing-masing di pagi hari ini tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu berkati kami semua Tuhan yang akan belajar firman-Mu berkati hamba-Mu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita dari kisah para rasul 25 ayat 1-12 Paulus di hadapan Festus menaik banding kepada Kaisar tiga hari yang sudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem disitu imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus kepadanya mereka meminta suatu anugrah yang merugikan Paulus yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana katanya karena itu baiklah orang-orang yang berwenang diantara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem sudah itu ia pulang ke Kaisaria pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus setelah Paulus tiba di situ semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan sebaliknya Paulus membela diri katanya aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana dihadapanku tentang perkara ini tapi kata Paulus aku sekarang berdiri di sini dihadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati aku adalah mati tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai sesuatu anugerah kepada mereka aku naik banding kepada Kaisar telah berunding dengan anggota-anggota pengadilan Festus menjawab engkau telah naik banding kepada Kaisar jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar amin firman Tuhan apa ibu seru saudara judul perlindungan kita membela diri membela diri pada sebuah proses peradilan terhadap kuasa lalu diberikan kesempatan untuk memberi pembelaan diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya hal tersebut bertujuan supaya seorang tidak mendapat perlakuan semina-mina atas dakwaan yang belum teruji kebenarannya hal itu merupakan hak tiap orang yang berada dalam situasi tersebut dimikin pula saat Paulus dibawa ke hadapan Festus imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang datang dengan segala tuduhan yang diarahkan kepadanya memberi pembelaan diri terhadap semua tuduhan yang ditujukan kepadanya Paulus dengan tegas mengatakan aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi baik Allah ataupun terhadap Kaisar ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia siap mati jika semua yang dituduhkan kepadanya benar tuduhan-tuduhan tersebut terkait dengan kelompok Nasrani yang lahir dari pengajaran Paulus demi apa yang diimani sebagai sebuah kebenaran Paulus tidak gentar sekalipun terhadap ancaman hasutan bahkan terhadap praktik peradilan yang tidak adil sekalipun baginya iman pengajarannya terhadap kebenaran Allah dalam Yesus Kristus sebagai kenapaan Taurat merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipertahankan dan dipertanggungjawabkan kepada siapun yang menentangnya lalu bagaimana dengan kita untuk setiap kebenaran khususnya mengenai iman kepada Kristus adalah sesuatu yang harus kita nyatakan walaupun kadang kita harus menanggung risiko tapi ingat bahwa dalam situasi macam itu hikmat dan kekuatan dari Tuhan akan selalu melingkupi kita amin kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan kembali memberikan waktu yang indah bagi kami walaupun singkat Tuhan dalam kami mendengar firmanmu firmanmu hari ini mengajar kami agar kami berani membela kebenaran Tuhan jika kami dalam ancaman dalam tantangan Tuhan kiranya firmanmu ini Tuhan menguatkan hati kami menguatkan iman kami ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini melayani yang tidak setuju dengan kendak Tuhan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja kami yang belajar yang kau berkati kami yang berkampul dengan rajin mengerjakan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab anak-anak kami yang sakit orang tua kami saudara-saudara kami yang sakit Tuhan yang kau boleh sembuhkan yang berduka boleh yang kau hiburkan anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup yang mencari pekerjaan yang kau tunjukkan yang terbaik kepada mereka masing-masing pelayan-pelayan Tuhan ibu pendidikan sekeluarga penjelis gereja guru-guru sekolah minggu berkati dalam pelayan mereka masing-masing pemerintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua seluruh kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati